Intro Untuk pertama kalinya, sebuah konser kolaborasi antara Jawa Barat dan Melbourne Symphony Orchestra atau MSO hadir di kota Bandung, tepatnya di PPAG Auditorium Unpar pada Rabu lalu. Konser tersebut menghadirkan 26 musisi muda bertalenta yang merupakan hasil seleksi ketat. Sebuah konser kolaborasi menakjubkan West Java dan MSO Youth Music Camp sukses membuat bangga dua negara, Indonesia dan Australia. Puncak acara yang berlangsung pada Rabu malam di PPAG Auditorium Unpar, kota Bandung, disajikan lewat penampilan apik dari Samba Sunda bersama MSO. Sebanyak 26 musisi tampil, rangkaian acara pun berhasil digelar selama empat hari berturut-turut, mulai dari 14 Mei hingga 17 Mei. Para musisi yang terlibat adalah mereka yang telah lolos proses seleksi administrasi dan audisi oleh Dewan Juri, yang berasal dari Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Melbourne Symphony Orchestra. Jawa Barat yang diwakili grup musik Samba Sunda dengan apiknya mampu unjuk kebolehan saat menyajikan karya komponis internasional. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Beni Bakhtiar, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa karya anak bangsa begitu membanggakan. Beni berharap event serupa dapat digelar di Jawa Barat. Saya tidak menyangka ya, ternyata potensi anak-anak Jawa Barat ini luar biasa. Itu diapresiasi oleh Direkturnya Sofi Galaus ya, bahwa dengan mengajarkan sebentar saja mereka itu sudah bisa beradaptasi. Sangat bangga sekali, sangat bangga sekali. Dan insya Allah kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan terus mendorong mereka, supaya tidak hanya sampai hari ini, tapi di hari-hari berikutnya pun juga mereka bisa membuktikan bahwa mereka ini layak untuk menjadi pionir-pionir musikus yang ada di Jawa Barat ini. Pada kesempatan yang sama, Managing Director Sofi Galaus mengaku senang bisa hadir di Indonesia. Sangat luar biasa, ya. Sangat talenta, musikus yang muda, dan sangat mengembangkan pelajaran kunci kita, dan semuanya menarik. Kita telah belajar dengan mereka seperti mereka telah belajar dari kami, saya pikir. Dan saya berharap itu hanya mulai pengetahuan baru di Bandung. Youth Music Camp diikuti oleh 26 musisi muda berusia 18 hingga 25 tahun. Para musisi muda ini berlatih bersama musisi MSO. Selain Performing Arts Management Workshop bersamaan dengan Youth Music Camp, diselenggarakan loka karya pengelolaan seni pertunjukan. Loka karya ini menjadi platform bagi para pekerja seni pertunjukan hingga kalangan akademis di bidang seni. Bahkan diharapkan dapat menjadi wadah mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola dan mempromosikan event untuk kebelangsungan seni pertunjukan. Dari kota Bandung, tim Inspira melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!